Intro Pejabar Bupati Sarolangun Henry Zal mendapingi Gubernur Jambi Al-Haris dan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Zulhidmi dalam menyambut kedatangan tim SMA Negeri 7 Sarolangun atas prestasi gemilang dalam ajang Lomba Global Youth Invention and Innovation Fair yang diselenggarakan di Institut Pertanian Bogor IPB Jumat 10 Februari 2023 di rumah Dinas Gubernur Jambi. Dalam kegiatan tersebut, tampak hadir juga Asisten Satu Sedda Provinsi Jambi, Kepala Balitbang Dajambi, Kadis Pendidikan Provinsi Jambi, Kadis Perindak, dan Kepala SMA Negeri 7 Sarolangun beserta jajaran. Gubernur Jambi Al-Haris beserta jajaran menyambut kedatangan 9 orang siswa dan siswi SMA 7 Sarolangun usai berhasil meraih prestasi berupa 2 medali emas internasional atas karya ilmiah dan inovasi yang dilakukan pada ajang Lomba tersebut. Selain itu, Gubernur Jambi juga meminta hal ini agar dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang dengan memberikan dorongan dan menggerakkan anak-anak sekolah untuk terus menggali potensi yang dimiliki. Dua medali yang diraih tersebut yakni cabang kategori Life Science dan cabang kategori Inovasi Science yang mereka ikuti pada 18 hingga 22 Januari 2023 lalu dengan jumlah peserta sebanyak 152 tim dari 17 negara di dunia yang salah satunya termasuk Indonesia. Pejabat Bupati Sarolangun Henry Zalpun memberikan apresiasi yang tinggi atas prestasi para siswa dan siswi tersebut yang telah mengharumkan nama Provinsi Jambi. Tentu ini menjadi salah satu potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh siswa untuk ke depan akan terus ditingkatkan. Berikutan Jek TV melaporkan.